Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan Halo sobat Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu baru yang spesial dari Samsung ya ini series yang memang paling dinanti nanti sama ya sobat Galaxy ataupun fansnya Samsung ya ya S2 S24 FE penerus dari S23 FE yang pastinya ya ini untuk penampakan depannya warna yang bakal kita unboxing kali ini varian warna blue dulu ya pada RAM 8 memori 128 ya di S24 FE hadir dengan dua varian memori ya 128 dan 256 sama dengan seri sebelumnya Oke langsung saja kita unboxing untuk penampakan unitnya kaya-kaya seperti apa ya nah disini kotak minimanya seperti biasa ya di dalamnya ada kabel USB situasi warna warna hitam dan buku panduan ya warna apa ini warna warna-warna pastel ya warnanya memang luar biasa premium memang ya hahaha luar biasa buat teman-teman yang kemarin nanya kapal di S24 FE sekarang ini lagi masanya pre-order ya jadi teman-teman bisa langsung merapat ke store store-store terdekat untuk melakukan pre-order ya ini untuk penampakan fisiknya Oke sambil kita unboxing kita hidupkan dulu jadi peningkatan paling terasa dari S24 FE ini yang pertama sekali dari segi desain dari segi ukurannya ya ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya yang S21 FE 6,1 inch 6,3 FE naik lebih besar lagi jadi 6,4 inch dan ini yang terbaru S24 FE hadir dengan ukuran lebih lebih besar ya 6,71 inch dan ini untuk perbandingannya dengan S23 FE luar biasa ya jadi setahun sekali peningkatannya apa kartun depan S25 FE bakal 8 inch luar biasa teman-teman ya ini varian warna blue dan doang S23 FE varian warna green ini microphone khas S24 series ya yang sebelumnya sudah hadir di S24 eh ya series frame metanya lebih melengkung ini berbeda dengan yang ada pasri A5 yang agak tajam ya di frame frame sampingnya sama-sama bahan frame metal cuman yang di S24 lebih lebih lembut lebih bulat ya jadi terasa lebih nyaman ya selesai setting-setting dan ini untuk menambahkan dari home screennya telah depannya ya terasa ya terasa ya layarnya lebih lebih besar cuman yang berbeda dengan seri sebelumnya disini kalau teman-teman perhatikan disini bezelnya lebih simetrisnya antara atas kiri kanan dan bawah bawahnya yang sedikit lebih tipis dibandingkan dengan seri sebelumnya ya hai 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 oke untuk ah ya Androidnya Android 14 pastinya yang terbaru dan ini juga One Y6.1 yang terbaru 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 terbaru